Halo kids, good morning. I hope you are enjoy and always healthy. Hari ini, kibu akan ajak anak-anak untuk praktek membuat gunung meletus. Nah, alat dan bahan yang kita perlukan ada kap kertas, kap plastik, krayon, gunting, adem sari, dan Coca-Cola. Nah, setelah semua alat dan bahan siap, kita akan langsung mewarnai kap kertas sebagai nanti jadi bahan untuk gunungnya ya. Nah, kita akan warnai. Boleh anak-anak menggunakan gradasi atau pencampuran warna ya. Anak-anak warnai bagian atas kap kertasnya. Lalu setelah itu, kita akan memotong kertas kap tadi menggunakan gunting. Anak-anak di sini boleh minta bantuan mamah atau papah di rumah ya. Kita akan menggunting mengikuti pola yang telah dibuat oleh ibu guru. Lalu setelah polanya terbentuk, kita akan siapkan wadah ataupun baki yang ada di rumah. Lalu kita siapkan kap kertas tadi. Lalu kita masukkan juga kap plastik di atas kap kertas yang telah kita gunting tadi. Lalu kalau anak-anak di rumah punya tanah ataupun tumbuh-tumbuhan, anak-anak juga boleh gunakan simpan di sekeliling kap kertas tadi ya. Ini sebagai bentuk pohon ataupun gunungnya. Lalu setelah itu, kita masukkan adem sari ke dalam kap plastik dan kita akan tuangkan Coca-Cola-nya ke dalam adem sari tadi. Sedikit demi sedikit ya. Nah, akan terlihat menyerupai gunung meletus yang memuntahkan lavanya. Seperti ini anak-anak. Oke anak-anak, selamat mencobanya di rumah. Tuhan memberkati. Sampai jumpa di video selanjutnya.